Tuhan sertamu, dan sertamu juga, inilah ingil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Ibu, nilai, amat Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari petiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di lalu. Lalu terkumpulah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu yang baik dipumpulkan ke dalam tempayan yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir jaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Lalu bersabdala Yesus kepada mereka. Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu. Seumpama Tuhan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah ingil Tuhan, terhubungi Allah Yesus. Bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Tadi saya lihat sejak misal dimulai, apalagi pada waktu baca-bacaan itu, banyak yang macam masih ngantum yang. Jangan lupa. . Jangan lupa. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.